Intro Hai semua, Assalamualaikum Kembali lagi di channel aku Riffel adalah Vega Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat Cireng Cuko Cara membuatnya sangat mudah dan rasanya enak, juga seger banget Penasaran kan cara membuatnya seperti apa? Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dulu untuk berlangganan gratis Jangan lupa tekan loncengnya juga supaya kalian jadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari channel aku Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan Langkah pertama, siapkan 1 batang daun seledri dan daun bawang Langsung aja daun bawang dan daun seledrinya ini kita iris dulu tipis-tipis seperti ini Siapkan 500 gram tepung tapioca, boleh diganti dengan kanji ataupun aci Lalu ambil 2 sendok makan, tuangkan ke dalam panci Tambahkan daun bawang dan daun seledri yang sudah diiris tadi, kemudian aduk sampai tercampur rata Tambahkan 1 bungkus kaldu bubuk dan 1 sendok teh garam Kemudian tuangkan 400 ml air, lalu aduk sampai tepung tapioca-nya larut dan masak sampai mendidih dan menjadi aci Kalau sudah mendidih seperti ini, langsung aja kita angkat Kemudian langsung kita tuangkan ke dalam tapioca tadi, lalu aduk-aduk sampai agak tercampur aja Terima kasih telah menonton Oke ini diaduk sekedarnya aja ya, jangan terlalu lama diaduk, karena kalau terlalu lama diaduk akan semakin lembek seperti ini Nah kalau misalkan terlalu lembek seperti ini, langsung aja kita tambahkan lagi tepung tapioca, tapi sedikit aja ya Kemudian langsung aja kita ambil sedikit adonan dan kita lumuri dengan tepung tapioca supaya agak menempel Oke jadi seperti ini aja ya cara membuatnya, jangan terlalu lama diaduk, karena terlalu lama diaduk akan semakin tercampur dan semakin lengket Dan untuk membentuk cirengnya juga gak usah terlalu dirapihkan ya, dibiarin aja keriting berantakan seperti ini Oke setelah dibentuk semua, seperti ini ya hasilnya Jadi 30 butir cireng Dan ini bisa langsung digoreng atau bisa disimpan di kulkas Langkah berikutnya, panaskan minyak goreng secukupnya dengan menggunakan api sedang Kalau minyaknya udah panas, langsung aja kita goreng cireng ini sampai matang berwarna kuning keemasan Atau sampai permukaan cirengnya ini mengeras Nah mungkin kalian pasti takut ya dalam menggoreng cireng, takutnya meledak Jadi biasanya yang suka meledak itu, kita gunakan tepung sagu Tapi kalau pakai tepung tapioca, gak bakalan meledak ya Oke kalau bagian permukaan cirengnya ini udah mengeras, berarti sudah matang ya Cukup digorengnya, langsung aja kita angkat dan tiriskan Oke guys, karena kemarinan banyak banget, komen yang request cara menggoreng cireng pakai airfryer Jadi langsung aja kita praktek ya Kita masukkan beberapa cireng ke dalam airfryer Setelah itu kita tutup dan kita tekan tombol powernya untuk menyalakan Kemudian disini ada beberapa menu dengan timer dan suhu yang sudah ditetapkan di masing-masing menu Karena disini aku mau masak cireng, jadi aku pilih menu snack Untuk timernya ini 10 menit dan suhunya 180 derajat celsius Tapi untuk timer dan suhunya ini juga masih bisa dirubah ya Langsung aja kita tekan tombol power, maka airfryernya akan mulai bekerja atau mulai memasak Oke, timer dari airfryer ini akan terus berkurang seiring berjalannya waktu Kalau timernya udah habis, maka alarmnya nanti bunyi Nah, kalau udah alarmnya bunyi, langsung aja kita buka Dan seperti ini ya, hasil cireng yang digoreng pakai airfryer Oke guys, secara tampilan luar Cireng yang digoreng pakai airfryer ini hasilnya lebih garing dibandingkan digoreng pakai minyak goreng seperti biasa Oke, sekarang kita bandingkan ya cireng yang digoreng pakai airfryer dengan yang digoreng biasa Untuk cireng yang digoreng pakai airfryer ini hasilnya super-super garing, lebih garing dibandingkan digoreng pakai minyak goreng Tapi secara tekstur ini masih kelihatan kayak mentah dan bertepung gitu ya Meskipun kayak gitu, kalau misalkan kita belah ini tekstur bagian dalamnya mateng banget Oke, bisa kalian lihat sendiri ya hasilnya Sedangkan untuk rasanya, karena ini masih bertepung jadi agak sedikit mengganggu cita rasa ya Tapi gak masalah kalau buat aku, karena ini masih tetap enak Nah, ini untuk cireng yang digoreng pakai minyak goreng seperti biasa Teksturnya kalau udah dingin ini agak melempem ya Untuk garingnya ini agak berkurang Tapi ini rasanya tetap enak Tapi ini berminyak banget dan minyaknya ini gampang menempel kemana-mana Jadi untuk cireng yang digoreng pakai airfryer ini cocoknya direndam pakai cuko pempe Sedangkan untuk resep cuko pempe sudah pernah aku upload di video sebelumnya Kalau kalian masih belum tahu silahkan bisa klik link di atas ini Atau bisa klik link yang udah aku cantumkan di kolom deskripsi Untuk harga jualnya bisa kalian samakan aja dengan harga rujak cireng yang dijual di pasaran Atau bisa kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat Sedangkan cireng yang sudah dibuat bisa disimpan di kulkas tahan sampai dengan 1 minggu Kalau disimpan di freezer selama masih beku sempurna bisa tahan sampai dengan 1 bulan Oke guys semoga video ini bermanfaat Kalau kalian suka dengan video aku Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian Supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua Selamat mencoba, dan assalamualaikum semua